Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salve Horm swastiastu nama budaya Salam kebajikan Teman-teman jumpa lagi bersama saya di Falcongo E Channel Video saya kali ini ada kabar gembira Datang dari Pemain diaspora Pemain keturunan Siapa lagi kalau bukan Martin Pais Ya Martin Pais Diisukan akan segera bergabung Bersama tim senior Indonesia Ini tentunya Akan menjadi penambahan amunisi baru Khususnya di bagian Atau sektor penjaga gawang Nah terkait dengan isu kedatangan ini Saya pastikan Pasti akan ada yang kejang-kejang Siapa lagi kalau bukan si Tovel Nah teman-teman Tanpa perlu berpanjang kata Mari kita simak bersama-sama Info terbaru mengenai Martin Pais ini Selamat menyaksikan Kabar terkait kapan dimainkannya Martin Pais Ini dijawab oleh Pak Erick Thohir Dan kata Pak Erick Thohir bilang Yang bisa jadi Itu baru akan memperkuat Juni atau setelah Juni Tiga bulan Kurang lebih Tiga bulan ya Ya Martin Pais baru bisa membela Timnas Indonesia Harap bersabar Nanti tanggal 13 Tetapi Tetapi Atau tanggal 12 Gua besi 13 Tetapi Untuk pembela tim nasional Itu different case Jadi Si Martin Pais ini Kenapa dia seperti ini Sulit sekali Karena dia sudah pernah bermain Untuk Belanda U21 Tapi Tapi Dia umurnya 22 Nah itu yang bermasalah Itu soal regulasi FIFA Regulasi FIFA boleh Tapi U21 Umurnya di bawah 20 atau 21 Nah dia dua-dua mainnya Pada saat itu Kualifikasi Euro atau PL Dunia Nah itu yang menjadi permasalahan Jadi untuk pindah federasi Gak semudah itu Jadi kalau Pak Erick Thohir bilang Tiga bulan ya Dia Pak Erick Thohir jauh lebih mengerti Daripada kita Jadi Ya Kita harus bersabar Dan menurut gue sih Kalau keeper Partipers ini Poki dia akan menambah Kekuatan dari timnas kita Cuman Bukan posisi yang urgent Posisi yang urgent Buat-buat kali-kali bilang Itu di depan Ya Striker ya Nanti ada satu lagi Pemain Belanda juga kan Yang diincer Gue lupa namanya Nah itu justru lebih penting Ya kalau ini bisa di cover lah Erick Thohir jauh Kenapa nggak dipanggil Mungkin Cedra Gue nggak tahu kabarnya Seperti apa di Liga Indonesia Ada Sharul Trisna Ada Nadeo Nadeo kan Best goalkeeper Paling banyak Kirit-kirit di Liga 1 Harusnya dia bisa membuktikan Di timnas Jangan cuman di klub Ya itu kan seperti yang Ditinginkan Edison kan Kalau main Bagus di klub Ini Pak Ali pengen dipanggil-panggil Tapi di timnas Nggak usah Bukan pakai Nadeo Buat apa Betul Yang harus dibuktikan dengan Nadeo Post goal sudah oke Tinggal dibuktikan aja Di lapangan Jangan buat blunder Oke Sekitu dulu Ya sebenarnya Kalau saya melihat Apa ya Timnas kita ya Komposisi timnas kita Saat ini Yang paling urgent Dibutuhkan adalah Seorang striker Striker memang Itu menjadi kendala Buat timnas kita Di masa-masa yang lalu ya Kalau soal kipir Saya tidak meragukan Timnas kita Kalau kipir itu Wah Itu boleh saya katakan Melimpah Melimpah ruah Kalau kipir Tapi striker ini Susah Semenjak Eranya Boasalosa Dan juga Bambang-Bambang Kemudian ada Kurniawan Itu Rasa-rasanya Sulit sekali Mendapatkan striker Lokal yang sangat Tajamnya Soal Martin Pais ini Sudah sampai sejauh mana Ya Dia berproses Ya untuk bisa menjadi Pemain timnas kita Akan dinaturalisasi Ya karena Teman-temannya yang satu Kloter Tong Hai dan Ragnar Orat Mangung Itu sudah Resmi Memperkuat timnas Indonesia Bahkan Sudah bermain melawan Fitnam Fitnam Ya kemarin tinggal Menunggu Martin Pais Nah kalau soal Martin Pais ini Perlu saya bicara Kepada teman-teman semua PSSI terus bekerja keras Ya Untuk bisa membuat Martin Pais ini Bermain pada Bulan Juni Yang akan Datang Ya Jadi seperti apa yang dikatakan Oleh salah satu ex-co Pak Arya Bahwa terus Berproses Ya Dia harus bisa menjadi Warga negara Indonesia Apapun itu Dengan kendala dia Ada sedikit masalah Memang Akan diurus Tapi yang paling penting Adalah menjadi WNI dulu Dia diambil sumpah Karena Milik PR Dia sudah lolos Oh begitu ya Dengan Rakti Dengan Ragnar Dan Dengan Martin Pais Sudah di tengah tangan Bahkan surat dia Oleh ketua DPR RI Mbak Puan Maharani Sudah sampai ke Proses Kepres Dan Sepertinya Dia tinggal menunggu waktu Sayang kemarin Dia tidak bisa datang Untuk ambil sumpah Tapi dia akan Next Jadi Sebelum Juni Dipergerakan Martin Pais ini Sudah ambil sumpah Di Kemenkungham Amin ya Dan Dia akan memperkuat Tim nasional kita Itu yang menjadi target Dari PSSI Dari Ketua Umum Pak Elitohir Bahwa Satu-satu akan diurus Kemarin sudah selesai Nathan sudah oke Adil Sumpah Ragnar dan Tom Sekarang tinggal Martin Pais Dan kita akan menghadapi Irak Pada tanggal 6 Juni Yang akan datang Sebelum Kita menutup Laga di grup F Bahwa Kualifikasi Keperanian dunia Zona Asia Melawan Filipina Pada tanggal 11 Jadi diperkirakan Bahwa Martin Pais ini Sudah selesai Sebelum Pertandingan Melawan Irak Amin ya Sudah diambil sumpah Amin 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 Dan Mendapat paspor Setra Dan KTP Ya Untuk menuju Kesana memang Terus Berpacu dengan waktu Karena Pais ini Sedang Diupayakan Untuk bisa Ada Jadi berhasil lolos Dari Beberapa Catatan Penting Terutama Kasus dia ya Karena dia memperkuat Tim Belanda U21 Itu ketika usianya Sudah 22 tahun Dikualifikasi Pilih Eropa Ya Euro Mestinya kan Kalau aturan FIFA Jika seseorang Bisa berganti Warga negara Dia harus sebelum 21 tahun Memperkuat Tim Senior Ataupun Junior Tapi Pais ini sudah 22 tahun Ketika itu Kalau gak salah Belanda U21 Menghadapi Belarusia Ya Teman-teman Tolong dikoreksi Kalau Salah Dan Itu usianya Memang sudah lewat Nah makanya Ini yang menjadi Kendala Tapi saya pikir Kalau dia sudah Semoga aman-aman Itu persoalan mudah Untuk diurus Ya bagaimana percepatan Ahli federasi Perpindahan federasi Yang dilakukan oleh PSSI yang luar biasa Terhadap Ragnar Orat Mangun Sebelum terhadap Nathan Dan Akhirnya Tom Hai Kan berjalan Itu cepat sekali Hanya satu pekan Ahli federasi Dari KNVB Ke PSSI Itu turun Dan Mereka bisa bermain Melawan Vietnam Dan kita bisa menang Dalam back to back Ya Bahkan peluang kita Untuk urus keputaran Ketika terbuka Nah disinilah Ketika kita menang Melawan Vietnam Maka Upaya-upaya itu Untuk Martin Pais Itu dilakukan Kemarin juga Pak Henry Rawan Salah satu Ex-co juga Dan menjadi Manager Paket Finas Indonesia Jadi Pial Asia Kemarin Itu sudah mengatakan Bahwa pada Bulan Juni Itu Pais Sudah harus bisa bermain Yang ditangani oleh POSITIVE THINKING Jadi inilah Yang dikejar oleh PSSI Arya juga mengatakan Bahwa kita akan Menchallenge FIFA Ya Ketika semua Sudah berhasil Dia sudah diangkat Sudah diambil sumpah Nah tinggal Proses dia Ya Untuk Disahkan Dengan persoalan Yang saya bilang tadi Sehingga bisa bermain Yang penting Yang Diutamakan Adalah Mengejar Ambil sumpah Ya Amin 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 Saya meyakini Kita tambah kuat Dan ini pas Ujiannya ada di Irak Kebetulan memang Irak sudah Sudah loros Jadi tidak ada kebaikan Juga bagi Irak Menghadapi kita Makanya ini kesempatan Untuk kita bisa menang Karena kalau kita dapat Tiga poin Lawan Irak Sudah selesai Sudah selesai Ya apapun yang terjadi Mau fitnah menang Melawan Malaysia Eh bukan Malaysia Mau fitnah menang Melawan Filipina Ya tidak ada masalah Ya Memerang berapa kosong Atas Filipina Dan kalau kita menang Kati kosong saja Dengan tiga poin Lawan Irak Sudah aman Inilah kesempatan Untuk pemain-pemain kita Ketika sudah lengkap Dengan Martin Paez Di sana Kita sudah punya Bang Jai Ya Ada Nathan Ada Pemhae Ratner Apalagi Yajin Khutner Wah mantap Dengan Marcelino Ada di sana Ya Mungkin ada Ivar Yener Yang akan bermain lagi Sandi sudah kembali Sudah masih punya Sain Patinama Akan tampak kuatir Nasional kita Oke Itu teman-teman Info dari saya Bahwa jangan kuatir Kalau banyak Yang banyak Bertanya kepada saya Soal Mas Dia akan bermain Ya pada bulan Juni yang Akan datang Dengan saya Bung Ropan Ciao Ya jangan khawatir Bahwa dia akan Bermain di bulan Juni Ya tentunya Ini merupakan Sebuah kabar Gembira buat kita Ya teman-teman Saya Membayangkan Kalau ini Benar-benar Terjadi Bagaimana Ekspresi Atau respon Dari Tommy Veli ya Atau yang Sering Disapa Ada yang Sapaan Akrab Yang Tovel 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 Gitu Dan saya Meyakini Kerja keras Dari Ketua umum PSSI Erik Thohir Kalau berurusan Enviva Ya Kecil lah Karena Kita tahu sendiri ya Erik Thohir Enviva itu Seperti apa Mereka itu Ibaratnya Kakak dengan Adik Jadi Pasti Kalau Proses Martin Pais Sudah Menjadi Warga Negara Indonesia Tinggal Berurusan Enviva Itu Gampang Saja Saya Pastikan Kita Kita juga Jangan Eforia Misalnya Nanti Kita Rontri Ya Dengan Tim Yang ada Cukup Belum Belum Rontri Itu Kualitas Timnya Lebih Berat Lagi Artinya Apa Ya Tadi Jumlah Pemainnya Harus Lebih Gemuk Lagi Ya Ya Pemain Baru Apakah Dari Dalam Apakah Dari Luar Harus Lebih Gemuk Lagi Kenapa Ya Kemarin Kejadian Waktu Vietnam Kebayang Gak Kalau Kemarin Gak Ada Tom Gak Ada Ragnar Jifar Rafael Arhan Ya Kan Di Sepak Bola Kan Mungkin Artinya Apa Saya Selalu Bilang Mesti Ada Dua Kali Sebelas Kalau Bisa Tiga Kali Sebelas Contoh Sekarang U23 Kita Ketika Elkan Tidak Bisa Main Mungkin Out of The System Justin Belum Dilepas Nathan Belum Dilepas Di Kanannya Asnawi Sudah Lewat Tidak Tidak Ada Pemain Lain Yang Harus Bisa Tapi Dinamikanya Memang Tipis Mas Jangan Melihat Tim Tipis Kalau Level Group Tiga Lagi Nanti Tim Ini Gak Cukup Tergantung Karena Levelnya Pasti Lebih Tinggi Liga Satu Adanya Bintang Bintang Baru Ya Mungkin Di U20 Tiba-tiba Ada Muncul Lagi Baru Gak Tau Lah Kita Lihat Atau U17 Tiba-tiba Arham Kaka Menggila Gak 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 Pemain Naturalisasi Baru Berarti Ada Tambahan Katanya Kalau Kemarin Ada Dua Pemain Yang Sudah Agak Terungkap Calvin Ferdong Itu Sedang Proses Mungkin Satu Lagi Yang Mungkin Bisa Dikejar Sampai Juni Calvin Ferdong Selama Saya Belum Salaman Saya Gak Bisa Komen Kalau Rumus Mirwar Biar Kecuali Udah Salaman Saya Udah Foto Kayaknya Benar Gitu Ya Mungkin Saya Sebagian Teman-teman Ingat Kalau Pak Susah Lama Sudah Oke Lalu Jaga Saya Punya Keseriusan Tiba-tiba Hanya Berdasarkan Gossip Saya Gak Mau Jadi Kalau Salaman Oke Benar Gitu Orang Martin Pais Juga Masih Proses Kece Martin Pais Nanti Kita Lihat Karena Kembali Kita Sudah Konkret Dapat Data Ya Memang Ya Enggak Dikit Memang Ada Bukti-buktinya Tinggal Dimana Ini Bukti-buktinya Bisa Menang Dalam Upaya Apil Dengan Berusaha Semaksimal Mungkin Berusaha Semaksimal Mungkin Lihat Ada Dua Pemain Tapi Sebelum Salaman Saya Tidak Mau Comment Tapi Sebenarnya Confirm Dua Pemain Lagi Proses Kalau Suratnya Suratnya Masuk Ya Ada Dua Dan Itu Posisinya Back Dan Striker Kalaupun Calvin Kan Dia Bisa Main Bukan Hanya Back Tapi Sayap Bisa Defensive Midfielder Dia Juga Punya Tendangan Yang Cukup Mematikan Kalau Ada Tom Ada Dia Kalau Tendangan Tendangan Agak Cocok Striker Kita Salah Satunya Striker Tapi Ya Perlu Waktu Striker Ini Untuk Bisa Menjadi Tulang Punggung Utama Perlu Waktu Saya Pastikan Bukan itu Pastikan Bukan itu Ya Masih Bicara Masih Bicara Karena Belum Salaman Kan Gak Teman Teman Ingat Baik Baik Kalau Kita Melihat Pak Erik Tohir Selaku Ketua Umum PSSI Sudah Salaman Dengan Pemain Keturunan Yang Akan Dinaturalisasi Maka Dipastikan Orang Itu Akan Bergabung Bersama Timnas Ya Itu Mungkin Banyak Dari Kita Yang Belum Tau Kode Kode Dari Pak Erik Tohir Ini Kalau Dari Target Berarti Itu Tadi Apa Ya Paling Enggak Sampai Pasal Grup Tetap Kan Komitmen Saya Dan Coach Seperti Itu Tapi Kembali Kita Harap Lebih Berarti Itu Terkait Ini Mungkin Pertanyaan Berulang Terkait Dengan Perpanjangan Coach Tergantung Itu Kalau Pasal Grup Aja Asalkan Sampai Semi Final Pun Tetap Diperpanjang Coach Gini Saya Rasa Coach Dengan Saya Sama Seperti Saya Dengan Coach Mochi Dengan Coach Indra Dengan Coach Mova Treatment Saya Sama Saya Mentreat Mereka Sebagai Tim Yang Solid Dengan Saya Mereka Bisa WAC Anytime Bisa Telepon Anytime Tetapi Sebagai Profesional Kita Mesti Punya Target Dalam Hidup Kita Coba Jalanin Target Nah Ketuarga Berikutnya Jangan Dibalik Ke keluarga Dulu Tapi Tidak Ada Profesional Dan Target Kalau Ternyata Hasilnya Bagus Sesuai Kalau Belum Bagus Kita Ngobrol Ini Prinsip Buat Saya Sebagai Profesional Atau Saya Sebagai Ketua Umum Ya Selalu Pengen Ada Target Karena Saya Menargetkan Diri Saya Juga Misalnya Contoh Ketika Saya Masuk Sejak Awal Saya Belum Melihat Pemain Apa Saya Sudah Pernah Waktu Saya Dikomongin Saya Belang Saya Mau Sepak Bola Yang Bersih Yang Berprestasi Saya Target 100 Besar Sejak Awal Hari Ini Baru 132 134 Ya Semua Nulis Loncatan Tertinggi Ya So What Belum 100 Gitu Belum Target Kan 100 Jangan Eforia Terlalu Dini Gitu Oh Ini 8 Tingkat Dari Banyak Negara Indonesia Paling Mas Tapi Harus Berjuferia Pak Eri 100 Ini Bakal Tercapai Kapan Kalau Dari Perhitungan Secepatnya Kalau Bisa Sampai 2027 Tergantung Window Ini Masalah Ini Iyakan Ini Kan Hitungannya Saya Gak Bisa Tanpa Hitungan Target Harus Ada Nanti Kita Itu Kalau Misalnya Sama Irak Sering Sama Filipin Menang Mungkin Naik Lagi Kalau Lolos Kualifikasi Rontri Itu Naik Lagi Nanti Nilainya Berapa Nanti Di Rontri Lawan Siapa Saya Nggak Tahu Lagi Belum Kebayang Dan Saya Pastikan Kita Juga Jangan Eforia Misalnya Nanti Kita Rontri Ya Dengan Tim Yang Ada Cukup Long Long Rontri Itu Kualitas Timnya Lebih Berat Lagi Artinya Apa Ya Tadi Jumlah Pemainnya Harus Lebih Gemuk Lagi Ya Sepakat Ya Bahwa Jumlah Pemainnya Harus Lebih Gemuk Seperti Yang Disampaikan Oleh Pak Eric Tahir Tadi Pada Video Sebelumnya Bahwa Dia Menginginkan 2 Kali 11 Atau Bahkan 3 Kali 11 Jadi Untuk Tim Yang Saat Ini Ada Belum Mencukupi Karena Memang Semakin Ke Atas Tantangannya Tentunya Semakin Besar Ya Kalau Ada Naturalisasi Yang Natural Silahkan Saja Karena Itu Memang Hak Mereka Hak Orang Orang Yang Punya Darah Indonesia Atau Yang Sudah 5 Tahun Tinggal Di Indonesia Untuk Membela Indonesia Tapi Ini Bukan Usaha Yang Menurut Saya Sudah Overkill Sudah Berlebihan Dari PSSI Untuk Mendatangkan Pemain Pemain Mirip Tohel Bukan Diaspora Sebetulnya Kurang Tepat Kalau Diaspora Pemain Berdarah Indonesia Saya Pikir Hanya Tohel Saja Yang Bacot Kayak Gini Ternyata Masih Ada Juga Yang Bacot Yang Tidak Setuju Dengan Proses Naturalisasi Terhadap Pemain Keturunan Ya Mungkin Banyak Orang Yang Belum Bisa Membedakan Antara Naturalisasi Dengan Keturunan Pemain Keturunan Proses Untuk Pemain Keturunan Menjadi Warga Negara Indonesia Itu Harus Melalui Yang Namanya Naturalisasi Dan itu Harus Bisa Dibedakan Kalau Lu mau Jadi Juara Lu Harus Punya Mental Juara Lu Harus Rubah Mindset Lu Sama Kayak Tonton Vietnam Indonesia Kita Bisa Menang Enggak Ada 6-7 Pemain Juara Enggak Lu Datang Untuk Menang Mindset Ini Harus Dirubah Ditambah Ragnar Sama Tommy Yang Tiap Minggu Main Di Eredivisi Yang Punya Kita Bisa Menang Dan Kita Menang Oke Kembali Lagi Ke Mindset Ini Yang Ketua Selawun Irak Gimana Irak Ragnar 59 Kita 142 Jauh Di 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 Atas Kertas Kita Kalah Apakah Kita Bisa Bangun Tapi Mindset Pemain Harus Masuk Lampeng Kita Akan Menang Oke Karena Kalau Lu Tidak Punya Mindset Itu Leicester Nggak Akan Juara Denmark Nggak Juara Euro Tahun 90 An Tapi Agak Main Agak Gimana Gimana Whatever It's About Mindset Pada Satu Masuk Turnamen Lu Dengar Lihat Permainan You Have Win Mindset Bisa Berubah Segalanya Iya Betul Ini Yang Masih Agak Diremaikan Atau Depisi Nggak Paham Mindset Itu Benar-benar Segalanya Mindset Itu Benar-benar Segalanya Benar Apa Yang Dikatakan Oleh Coach Justin Bahwa Ketika Kita Masuk Lapangan Dengan Sebuah Mindset Bahwa Wah Sampai Kita Kalah Itu Dipastikan Sekalipun Di Dalam Tim Itu Diisi Pemain Pemain Hebat Tetapi Ketika Kita Masuk Lapangan Kita Menanamkan Sebuah Mindset Di Sini Pikiran Di Sini Bahwa Kita Pasti Menang Kita Bisa Tentunya Kita Akan Bisa Meraih Hasil Yang Positif Contohnya Leicester Yang Beberapa Tahun Lalu Orang Tidak Pernah Menyangka Bahwa Mereka Akan Menjuari Liga Premier Inggris Tetapi Karena Mindset Yang Ditanamkan Oleh Pelati Bahwa Kita Bisa Bahwa Setiap Pertandingan Itu Adalah Final Maka Apa Leicester Bisa Menjuara Liga Inggris Harapannya Semoga Timnas Kita Juga Mempunyai Mindset Seperti Itu Ya Baik Teman Sekira Sampai Disini Video Saya Salam Olahraga Sampai Hangan Dhu Din D空